Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu ada expression of quantity Lalu ada inverted verbs Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan certain words Yang mana certain words ini adalah singular noun Kita lihat disini Prinsip daripada verb agreement adalah Bahwa jika kata atau benda itu singular Maka dia akan membutuhkan verb yang juga singular Nah dalam kasus ini ada beberapa kata yaitu certain words Yang mana dia memiliki makna singular Atau maknanya dia itu tunggal atau satu Jadi kata itu apa saja Disini ada anybody, anyone, anything Everybody, everyone, everything Nobody, no one, nothing Somebody, someone, something Each plus noun Contohnya adalah each person Each child Lalu ada every, every student Nah jika kita menjumpai kata ini dalam suatu kalimat Sebagai subjek Maka dia dihukumi sebagai benda tunggal Karena dia benda tunggal Maka dia membutuhkan verbs yang juga sama-sama tunggal Dan ini termasuk verb agreement yang mana pembahasannya paling mudah diantara verb agreement yang sudah pernah kita pelajari Karena kita bisa langsung mengidentifikasi bahwa benda ini benda tunggal Karena kita langsung bisa mengidentifikasi akan memudahkan kita untuk memilih singular verbsnya Disini ada contoh kalimat Ada tiga kalimat Lalu yang sebelah kanan juga sama Kenapa yang sebelah kiri itu salah Yang sebelah kanan betul Karena seperti yang kita ketahui disini Ada kata atau benda everybody Everyone, no one Tapi disini masih menggunakan verb jamak atau plural Padahal harusnya yang dibutuhkan adalah benda-benda Padahal yang harusnya yang dibutuhkan adalah verb tunggal Karena bendanya tunggal Has, is, needs Jadi everybody are going to theater Ini salah Harusnya yang betul adalah Everybody is going to theater Karena everybody masuk dalam kategori apa yang sudah kita sampaikan Bahwa dia termasuk benda tunggal Untuk lebih jelasnya Mari kita analisa kira-kira mana Dari opsi A, B, C, D yang salah Each of the doctors in the building need to have a spirit reception area Ada kata each disini Each of the doctors Ingat kalau ada kata each Lalu ada every Maka benda yang mengikutinya Ini akan benda tunggal Karena dia benda tunggal Maka dia membutuhkan verb yang juga tunggal Apakah need ini verb tunggal? Bukan ya Tapi need ini dia adalah kata kerja plural Sehingga Kalimat atau opsi B ini salah Harusnya dia adalah needs Karena dia tunggal subjeknya Membutuhkan verb yang juga sama-sama tunggal Yang kedua Yang kedua It is impossible to believe that somebody actually admires that man Disini ada somebody Somebody Singular Berarti membutuhkan kata kerja yang singular Tapi disini admire plural Tidak ada S disini Sehingga kalimat ini pun salah Yang C Lalu ada That the president felt that no one were better suited for the position of chief of staff Staff advisor No one Ya ini adalah Certain word Yang mana dia adalah benda tunggal Tapi ada word disini sebagai verbnya Padahal dia adalah plural Yang dibutuhkan harusnya singular Berarti masih salah No one harusnya was Bukan no one were Yang terakhir Everybody participating in the fundraiser Are to turn in the tickets by eight Lalu ada everybody Verbnya adalah Are Everybody tunggal Are plural Everybody singular Are plural Berarti tidak singkron Tidak agree Harusnya memakai Is yang juga sama-sama Tunggal Well everyone I think that's all for the explanation related to Verb agreement After certain words If you still have any questions Or you are still confused You can ask in the forum In the schools Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh